Jadi banyak yang bertanya kepada saya dari teman-teman subscriber ya Subscribernya Bajakajeng Perihal menanyakan Bajaringan itu kuat enggak? Kuat atau tidak untuk pemasangannya dengan menggunakan genteng-genteng berat Seperti genteng tanah liat, genteng beton, genteng keramik dan sejenisnya lah yang berat-berat seperti itu Nah dari saya yang menjawabnya ya kuat, tapi tergantung bajanya ya Untuk kualitasnya gimana dan kualitas pemasangnya seperti apa gitu Jadi buktinya saya masang Bajaringan itu untuk genteng berat dari mulai 2009 dulu ya Jadi Bajaringan itu masih sepi gitu Masih susah untuk menjangkau di konsumen-konsumen gitu Kebetulan saya di daerah sini memang enggak susah Mungkin kalau di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya lebih mudah Karena emang secara pekerjaan juga lebih ekonomis, efisien ya terbilang lebih murah lah buat dulu Nah pertanyaan untuk genteng berat Jadi disini kita kategorikan adalah kualitas material pertama ya Terus kedua itu kualitas pemasang gitu Nah ketiga itu sih pemasangnya Atau pekerjaannya itu sendiri ya Jadi misalnya untuk genteng berat ya Ya paling tidak kalau sekarang ya Pakailah jarak ya 1 meter 1,15 cm seperti itu Kalau genteng ringan ya bisa di 120 cm Juga di 122 cm seperti itu Ya semoga-moga aja lah ya Semoga Juga di 122 cm seperti itu Juga di 123 cm seperti itu